Tagih nanti, di akhir nanti, mana Gufron? Tagih katanya di akhirat. Saya ikut ngaji Samawi ke Gufron, saya minta. Oke, jadi jamaahnya, pengikutnya, murid-muridnya ini, suruh menagih kepada Gufron nanti di akhirat. Mana? Surga gitu. Karena kami waktu di dunia ikut ngaji Samawi sama Gufron. Mana? Itu muridnya diperintahkan supaya nagih kepada Gufron. Kalau saya tidak dikasih oleh Gusti Allah, saya kejar Gusti Allah-nya pun. Karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Kalau saya tidak dikasih oleh Gusti Allah, saya kejar Gusti Allah-nya pun. Karena saya perintah Allah. Betul apa enggak? Itu jamaahnya segitu ramainya menjawab kompak. Betul katanya. Apakah tidak ada yang berpikir secara waras jamaahnya di situ? Kenapa harus membetulkan perkataan Gufron? Sebelum kita mulai video ini, kita simak salam dari Mama Gufron. Sejahtera, salam Rahaju, salam Budaya, salam Lintas Agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Sekarang giliran saya yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Keahlian, kesaktian, dan juga kehebatan Mama Gufron ini antara dikejar dan mengejar. Kita ambil contohnya dikejar. Mama Gufron mengatakan, jangan pun manusia semut pun mengejar Gufron. Betul apa tidak? Coba simak videonya. Jangan pun manusia semut pun mengejar Gufron. Betul nggak? Kenapa? Wah, semut pun ngajak daratan, diajak ngobrol. Assalamualaikum. Fi'inah siadani ya bafitman. Semut pun sampai berdialang dengan Gufron. Dimana-mana. Apa Gufron? Wah, betul-betul salah. Betul nggak? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke kalimat mengejar. Nah, kalimat atau kata mengejar ini adalah pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kenapa saya jadikan pokok pembahasan pada kesempatan kali ini? Karena mengejar ini adalah yang sering dilakukan oleh Mama Gufron. Yang pertama, Mama Gufron akan mengejar manusia. Salah satu contohnya, Mama Gufron marah kepada netizen yang membuliknya, yang menghinanya, yang mengejeknya. Dia tidak tanggung-tanggung akan mengejar orang tersebut. Nggak tahu ilmu huruf, ditayangkan masalah kitab Suryani. Saya harus menjelaskan, datang ke ponok pesantren. Eh, kamu Gufron berani-berani bedah langit. Oh, nggak ngaji ini celeng berarti wahabi mereka. Wahabi mereka. Kemudian mengejar yang kedua, Mama Gufron akan mengejar malaikat. Jika Mama Gufron sedang berceramah atau hendak berceramah, tiba-tiba hujan turun. Maka saat itu juga Mama Gufron akan mengejar malaikat penurun hujan. Dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh, dengan malaikat Nukarnakir, dengan malaikat Ahri hujan. Kalau hujan, kamu janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, Tidak tanggung-tanggung Mama Gufron siap dan berani mengejar malaikat. Bahkan Mama Gufron pun sampai bersumpah atas nama Allah akan mengejar malaikat. Nah, di poin nomor satu dan nomor dua ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Mama Gufron di poin satu mengejar manusia. Kemudian poin di nomor dua yaitu mengejar malaikat. Itu pun sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan kita di poin nomor tiga. Apa itu poin nomor tiga? Mama Gufron mengejar gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah sumhan na'udzubillah min zalik. Poin nomor satu dan nomor dua ini tidaklah seberapa mungkin ya. Tetapi di poin nomor tiga ini, ini sungguh sangat keterlaluan. Ini sangat kurang ajar. Sangat tak beradab dan sangat tidak beretika. Coba kita langsung saja simak videonya. Surga itu jangan dipintasin diri, kita bareng-bareng dong. Gapet it? Oke. Surga itu jangan dipintas sendiri katanya. Kita pinta bareng-bareng. Oke. Cocok saya, setuju kalau ini. Kita lanjutkan. Betul atau tidak? Betul. Tagih nanti, di akhir nanti. Mana Gufron? Tagih katanya di akhirat. Saya ikut ngaji Samawi ke Gufron. Saya minta. Oke, jadi jamaahnya, pengikutnya, murid-muridnya ini, suruh menagih kepada Gufron nanti di akhirat. Mana? Surga, gitu. Karena kami waktu di dunia ikut ngaji Samawi sama Gufron. Mana? Itu muridnya diperintahkan supaya nagih kepada Gufron. Nah, nanti Gufron akan melakukan hal apa ini? Ketika ditagih oleh murid-muridnya atau santri-santrinya atau jamaahnya ini. Kita lanjutkan. Astagfirullah. Karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Kalau saya tidak dikasih oleh Gusti Allah, saya kejar Gusti Allah-nya pun. Karena saya perintah Allah. Betul apa enggak? Itu jamaahnya segitu ramainya menjawab kumpak. Betul katanya. Apakah tidak ada yang berpikir secara waras jamaahnya di situ? Kenapa harus membetulkan perkataan Gufron? Coba kita ulang lagi. Tagih nanti, dahil nanti. Mana Gufron? Saya ikut ngaji Samawi ke Gufron. Saya minta. Makulina kahada ilma bin Allah. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allah-nya pun. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allah-nya pun. Karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allah-nya pun. Astagfirullah. Karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Semakin parah. Semakin parah kesesatan Mama Gufron Dan yang paling parahnya lagi pengikutnya Jamaahnya Kenapa mau ngikutin orang semacam Gufron Dan kenapa mau membenarkan ucapan yang jelas-jelas disitu Maknanya pun kontradiksi Kalau saya tidak dikasih Allah Maksudnya tidak dikasih surga Saya kejar Gusti Allahnya pun Karena saya perintah Allah Di kalimat sebelumnya akan mengejar Allah Tetapi kalimat berikutnya Karena saya perintah Allah Kok bisa gitu Dia ini kan diperintah oleh Allah ngakunya Tetapi mau mengejar Gusti Allah Kan kontradiksi ini Apakah Jamaahnya ini ketika mau ngaji ke Mama Gufron Atau mau menghadiri ceramahnya Mama Gufron Apakah otaknya ini ditaruh dulu di rumah Sehingga ketika Gufron berkata demikian Tidak ada satupun yang mau menyangkal perkataan itu Tidak ada satupun yang mau berpikir secara waras Secara logis Hei mana otak Mana akal sehatnya mana Astagfirullahaladzim Seolah-olah dihipnotis Seolah-olah seperti yang tadi saya ucapkan Ketika mau ngaji ke Mama Gufron Otaknya ditundak di rumah Tidak dibawa ke pengajian Saya berkata seperti ini Kasian kepada Jamaahnya ini Jangan sampai mau ikut-ikutan sesat bersama Mama Gufron Ayolah sadar Ayolah taubat Tinggalkan itu Mama Gufron Mending ikut pengajian ustad-ustad yang sudah jelas keilmuannya Yang jelas ustad tersebut ketika mengajar dia ada kitabnya Yang ketika dia mengajar ada rujukan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan Dan Alhamdulillahnya saya sangat bersyukur dengan adanya tanggapan daripada Kiai Haji Khalil Nafis Yang membuat tweetan di Twitter menanggapi Mama Gufron Di sini Pak Kiai Haji Khalil Nafis nampaknya sudah memberikan tweetan nih Saya bacakan ya Hehehe lucu orang ini apalagi yang mempercayainya lebih ngawur Semua tak masuk di dalam ajaran Islam Malaikat Jibril itu pembawa wahyu bukan backingan Ya karena Gufron sempat ngomong ya Dia itu di backing sama Malaikat Jibril katanya Pak Kiai Haji Khalil Nafis memberikan penjelasan bahwa Malaikat Jibril itu bukan backingan gitu Gufron ini sedang diteliti oleh MUI daerah Sebenarnya orang ini siapa sih Dapat ajarannya apa sih Dan dari mana Oh jadi pihak MUI sedang meneliti Gufron ya Semoga saja MUI menindak Mama Gufron secara serius Dan semoga kami berharap Mama Gufron ini segera tamat riwayatnya Saya kira ini saja pembahasan kita di video kali ini Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb